Intro Dengan semangat cinta lingkungan dan mengembangkan kreativitas, warga Blok Cibitung Desa Sindang Pano Majalengka, Jawa Barat berhasil menyulap limbah plastik menjadi barang kerajinan yang menarik. Dari tangan ibu-ibu kreatif ini, sampah plastik menjadi hiasan berbentuk bunga, figura, dan hiasan dinding. Bahkan kantong plastik pun dapat dibuat menjadi rangkaian bunga cantik dengan tekstur yang unik. Kegiatan menyulap sampah plastik menjadi barang-barang unik tersebut lantas dikelola dikarenakan banyaknya sampah di Desa Sindang Pano Majalengka, terutama sampah kantong plastik, sedotan dan juga plastik dan kawat. Ide unik ini berawal ketika warga melihat banyaknya sampah kantong plastik yang terbuang secara percuma setelah dipakai. Apalagi sampah kantong plastik merupakan limbah yang tidak dapat diurai oleh tanah. Dari situlah warga Cibitung mulai berkreasi dengan merangkainya menjadi sebuah karya seni yang indah. Untuk membuat karya tersebut, pertama warga memilah tumpukan sampah plastik yang dipumpulkan, kemudian memilih kantong plastik sesuai dengan warna yang diinginkan, dan memotongnya menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian potongan plastik tersebut dibundarkan dan dimasukkan kawat yang sudah dililitkan memakai tali plastik. Awalnya kan disini banyak limbah plastik, inspirasinya dari sana, terus selain dari plastik juga banyak sedotan. Jadi ya kita ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu, mengisi kekosongan juga, kita berempuk bagaimana kalau kita bikin suatu kegiatan, misalnya bikin bunga lah atau apa, kalau dari sedotannya bikin pegura, seperti itu. Ini perpot, perpot itu ada 8 biji, 8 biji bunga. Ya harapannya kita lebih diperhatikan oleh pemerintah, terus ininya apa, untuk pemasarannya lebih jelas lagi. Inspirasi dari anak-anak sekolah yang buang sampah sembarangan. Ya insya Allah soalnya dari limbah sampah kita ulah lagi, ulah lagi menjadi bahan yang berguna untuk kita perjualakan kepada orang lain. Kemudian itu ke online soalnya banyak yang pesan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih.